Kamu jangan mau kalah, Lesti aja udah sama Rizky Bilar ya. Menurut kamu cocok gak? Kamu kan ngerasa udah kayak keluar gata. Kita tanya sama Ido, ntar kali ini udah cuek ya. Ido cocok gak? Karena kan sama Lesti udah deket banget. Apapun ini sih... Enggak sih. Assalamualaikum, halo guys, para permisa, bagaimana kabar kalian? Mimin doakan semoga bapak-bapak, mamak, dan siapapun yang selalu setia melihat channel ini Akan sehat selalu, dipermudahkan rejakinya panjang umur, dan yang sudah mempunyai pasangan. Semoga awet hingga kakek nenek. Amin. Sebelum kita lanjut ke berita alangkah baiknya, kalian subscribe channel ini Supaya channel ini dapat berkembang dan terus berbagi informasi seputar selebritis Indonesia. Terima kasih. Halo pecinta Rizky Bila dan Lesti Kejora, ada berita terhangat nih. Mimin denger-denger si kembar Rizky dan Rido The Academy menuai kontroversi. Usai beropini tentang hubungan Rizky Bila dan Lesti Kejora. Sejak ditinggal menikah oleh Rizky, nama Lesti Kejora memang kerap disandikan dengan Rizky Bila. Hal ini bermula ketika keduanya dipertemukan dalam sebuah acara talk show Seusai pernikahan Rizky, D.A. dan Nadia Mustikah Rahayu. Bahwa kebetulan yang tak terduga, dua-duanya merupakan rekam bernasib salam. Ya, ini sama-sama ditinggal menikah oleh sang mantan. Ya, Rizky Bila pun merasakan bahagia ditinggal mereka oleh tiga hal. Dan, sahabat yang digagang-gagang berupakan gebetannya di masa lalu. Para pegemar lantas menjodohkan keduanya, dimana mereka menamai diri sebagai Leslar. Pendukung hubungan Lesti dan Rizky Bila, kian hari mendekat Rizky dan Lesti sudah tak malu-malu lagi. Dalam acara ulang tahun Lesti kejorah, Rizky Bila bahkan tak sungkan mengalukan tangannya ke pundak sang biduan. Rupanya, selain dari para pegemar, hubungan keduanya juga disorot oleh mantan Rizky Akademi dan kembarannya Rido. Rizky dan Rido dalam kesempatan di Youtube, Melanie Ricardo menyebabkan asparah keduanya cuma lakon di panggung saja. Ido, sapaan akrab Rido belak-belakan mengatakan keduanya tak cocok bersama. Kalau untuk saat ini tidak cocok, tapi mungkin belum mengetahui keluarga, tentu mengetahui sifat satu sama lain, menggab Rido. Saat itulah ia menganggap hubungan Lesti dan Rizky sebatas main-main. Itu kan settingan panggung yang mengiring opini masyarakat biar dimakan. Lanjutnya, jika menurut kamu itu gak benar-benar kejadian, real love, itu konten. Tanya Melanie Ricardo, bak ingin menegaskan. Enggaklah, saya udah makanan. Tegas Rido. Sementara Iki alias Rizky menyorot kedekatan keduanya lantar ada kesamaan nasib. Terlebih, nama Rizky Bilar hampir sama dengan namanya, yang merupakan mantan Lesti Kejora. Menurut aku gini, kan namanya sama-sama Rizky. Orang Medan sama, sama-sama ditinggalkan. Katanya. Dede juga udah ngerasain pacaran dengan orang Medan itu seperti apa. Jadi ada bahan perbandingan nih. Jadi lebih semat laki lah untuk melanjutkan keseriusan. Bukan berarti tidak mendukung, tapi pakai hati. Jelas Riki Dea. Ya guys, itu dia yang dijelaskan oleh Rizky Dea dan Rido Dea di konten Melanie Ricardo. Lebih lengkapnya kalian bisa cek di Youtubenya Melanie Ricardo. Ya, sekian dari Mimin. Terima kasih. Belum mengetahui keluarga. Terus, belum mengetahui sifat satu sama lainnya. Mungkinan sih, itu kan saya tinggal panggung yang menggirim opini masyarakat biar supaya dimakan gitu. Jadi menurut kamu tuh gak bener-bener kejadian relaf gitu, itu konten? Iya. Karena ada-ada yang ingung ada konten mana bener-bener cinta beneran gitu. Ya udah, ini makanan sih. Kamu bisa lihat? Tau sih gak? Kamu tuh? Ya, kan udah kenal lama malah, Siti Mah. Oh, tau lah. 5 tahun, 5 tahun udah. Sudah kenal. Iki juga bilang itu, kayaknya cuma kebutuhan konten. Kalau Iki, Kamu udah kenal lagi dong, Iki. Iya, kalau Iki sih kenal bukan sekedar kenal lagi. Sama semua, keluarga juga udah kenal. Ya, kalau menurut Iki cocok atau tidaknya tinggal lagi tanyalah pereka sendiri. Kalau Iki pribadi, yang berapa tahun dulu matematik, masuk ke macam-macam Iki. Gue bilang kembaran kamu. Itu dia, berita terhangat dari pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Semoga hubungan mereka semakin harmonis dan segera menikah ya guys. Sekian dari Admin, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum.